Pertahunan rumah, peteng, putri, makasimbo, anggur, ekop, peteng Jarmantah, bintang bang, pemalang Dari, banteng, makasimbo, anggur, ekop, peteng Suplea atau peteng, demikian Oke kita masuk ke teman juri waduh kalau saya ketukuh ini yang juga kan gak tau produk mana Jawa Timur ini rumah pitaran belum disumet belum disumet jeruk belum disumet itu kita kok rasa aneh ini sekarang Mas Andi ini rasanya itu musim kretak, anjing itu belum terasa api itu loh rumahnya Jawa Timur ini ada misalnya kamu apa ini komentarnya Mbak Tin rasanya ini orang ada apa ada di hati yang mau bos cd woyah jatuh kok ngedingin dia loh dosa o ini responnya responnya rasanya rasanya gak enak gak mungkin itu apa rasanya rupanya kan mantap 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 rasanya apalagi yang jurah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun panjenan berada salam ngarit salam usaha esak-esak-esak dari berita rutara lor dulur masih di kelas sapi PO ini ada yang sedang mandi ini punya sawot jajar yang PO dari sini ini berarti daftarnya sawot jajar dari lembu benggolok dari lembu benggolok cuma satu ini mas Oh sama bagian dulu ini ini PO yang itu masuknya juga ke PO kita lihat untuk sapi-sapi PO nya lor ini lagi dimandikan dari lembu benggolok dari lembu benggolok ini ada yang di asak jalan-jalan jadi treatmentnya hampir sama semua ya loh ini kan dari kapi kita bawa ini di kelas PO lebih gede semua lor gaungnya ini kalau ini dari mana pak? ini dari kebumen pak kebumen cuma kita join sama konepisan tren dari Sipas Sukabumi dari Sukabumi sapinya dari kita ini kan kemarin ada yang satu ton up gitu kan cuma berlah di sana di bawah jadi enggak jadi berangkat ini jadi berangkat ini di bawah satu ton masih 9.50an 9.50an di PO ekstrim ikutnya kita emang ini kan buat hiburan aja pak kalau masuk kelas ekstrim ya kan ada yang satu ton kita kalah tapi paling tidak kalah ya ketahulah di ponok pesantrennya setelah itu ada PO super gila jadi misalkan ada yang mau cari sapi PO di sana bisa ya pak? bisa pak langsung kebumen 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 saya kebumen kebumen dengan pak siapa? pak yani pak yani kandang rawa dan ubuak spesial sapi PO 0812 9587 1687 kebumennya dimana? di daerah pulus pesantren pantai selatan dekat pantai hepi sungai lupulo wah ini jadi kalau mau cari sapi PO bisa menghubungi pak yani ya pak? iya nah ini lho jadi alhamdulillah pak minggu ini setelah lebaran saya sudah 7 truk pak kirim untuk kelas kerubangan ke jombang ke banten ke spesial gabungi ini alhamdulillah kita datang dari sana ke sini ya pak datang ke sini ada yang order lagi 70 ekor pak kelas kerubangan alhamdulillah ada berkahnya ada berkahnya iya yang sering ngeliput dengan saya ini kan sangat sering pak pertama jadi ini rumah saya ini ini berarti yang suka berusuan ya kadang-kadang pokoknya kalau ke bumen makan ngopi dengan kandangku mas Taufik sapi pulau nah ini jadi ini ternyata spesialis sapi PU dari kebumen ada pak yani nanti kapan-kapan kalau saya ada waktu bisa main kebumen ya mas ya bisa di mana ya diantar ya siapa hidup ratanya ini gak apa-apa percaya ya bapak mau tidur di rumah boleh di kandang boleh kandangku ada tipi ada meipi ada thermos lengkap full fasilitasnya pokoknya ini jadi nih Papua itu bisa nginep di sana nih spesialis HPPU dari kebumen yang mau order juga bisa ada empat puluh ekor lagi masih ada empat puluh ekor empat puluh ekor di Sukabumi Sukabumi di Pesantren Garusipa nah ini ada empat puluh ekor kemudian ini kemarin di sini juga dapet orderan juga ya pak iya kita kan dipanggil Pak Kiai suruh bantu anak-anak sadri di sini sampai sini dual kambing bro saya dari sini yang maksudnya Pak Kiai dimana saya mau nolak iya iya izin maistri berangkat sampai sini Pak Kiai telpon cari nanti ya pulang dari sini 70 ekor sapi 70 ekor iya nanti jangan pulang kebumen dulu ke pondok dulu ambil uangnya coba dikasih di sini nah ini Alhamdulillah ternyata ada berkahnya ini berangkat ke sini dapat orderan 70 ekor semuanya harus lancar sama buruh nah ini oke memang itu Pesantren ya siap-siap Pak siap-siap Pak siap-siap Pak siap-siap Pak oh iya Pak nah ini jadi treatment lor setiap pagi buat jalan-jalan seperti ini kemudian kita lanjut di sini yang dari lembu blonggolo ini ada sapi putih besar juga tuh ini sapi ini ada situ ada bergenggu ini juga ini ngadepnya masih lumayan lho nanti kalau udah ngadepnya enak kalau madepnya udah enak ini wuhh mantep ini lho gosin dari mana ini mohon maaf kalau agak bising karena kita bete di tukernya tipas lor di blower untuk mencari gambar yang bagus kita jarang-jarang lor sekarang di daerah saya utamanya melihat sapi-sapi putih yang gede-gede seperti ini jarang sekali jadi saya tertarik hari ini untuk mendokumentasikan beberapa sapi putih atau sapi PO ini lor semoga saja sedulur semua juga bisa terhibur ya lor kita biasanya membuatnya video cuma bisa seperti ini lor kita lihat dari samping sebelah sini nengoknya ke sana gimana lor menurut lor semua untuk sapi sapi PO jumbo seperti ini lor kita lihat gede-gede banget lor saya seneng lor lihat jadi sebagian apika masih persiapan untuk mempersiapkan sati-satinya karena hari ini nanti ada penjurian untuk kelas PO ekstrim sati ekstrim bebas dan juga P2 lho nengoknya sini lagi lihat temennya dari sampingnya pantatnya bayi nol terima kasih Oke dulu mungkin kesempatan di video kali ini Cukup sampai sekian Semoga terhibur Dan memberikan motivasi buat sedulur semua Semangat selalu ngaritnya dulu dulu Salam proses ke tenaga sapi Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh